Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Santo Carlsen Pada video kali ini, aku akan unboxing Pro-G Pro-G JS4208 Dan ini adalah Pro-G JS4205 yang mini Ini ada Pro-G kecil dan ini Pro-G yang besar Dan ini adalah Pro-G stop Seperti ini dia Pro-G buat lampu stop Dan ini adalah Pro-G buat lampu depan Ini yang mininya, yang kecil Dan ini adalah lampu Pro-G yang besarnya Oke ini dia teman Lampu Pro-G nya Seperti apa Lampu Pro-G ini Nanti aku akan tes di Aki motor Nanti kita akan lihat Terangnya seperti apa dan lampu senjanya Ini ada Aki motor Nanti saya akan tes dulu Lampu Pro-G nya Ini saya akan tes dulu yang pertama Lampu Pro-G yang kecil teman-teman Lampu Pro-G buat lampu depan Seperti ini dia Lampu Pro-G nya Dan ini ada kuncian buat Di belakang reflektor nya Ini sekarang aku tes dulu Nyalanya teman-teman Oke ini dia Ada warna biru, putih, hijau Pink, krim Dan di pinggiran sininya Warna merah Ini buat lampu senja Bisa diam dan bisa kedip Dan kabel warna merah Adalah buat lampu utamanya Bisa diam Redup Dan tembak Oke ini dia teman-teman Pro-G mini Ini saya akan cobain Pasang di reflektor motor Seperti ini dia Reflektor motor Ini kabelnya tinggal kita masukin Di tengah Piting sini Nah seperti ini dia teman-teman Seperti ini dia teman-teman Nyala Pro-G nya Ini bisa diam Dan bisa kedip Ini saya akan coba Nyalain di tempat yang agak gelapan Biar lebih keliatan Lampu nyala Pro-G nya Seperti ini dia teman-teman Kalau di tempat gelap Lampu Pro-G nya Dan ini ada lampu utamanya Oke itu dia tadi teman-teman Nyala Pro-G nya Yang ini adalah Pro-G yang besar Perbedaannya adalah ukurannya Kalau Pro-G besar ini Kalau dipasang Dudukan reflektornya ini Pasti harus dicowak Kalau yang mini Tidak perlu dicowak Karena ukurannya kecil Jadi pas masuk ke reflektor sini Kalau yang gede Harus dicowak Karena ukurannya sangat besar Dan ini juga harus dicowak juga Ini saya akan coba Nyalain Pro-G yang besarnya Terima kasih telah menonton! Warnanya sama Cuma warna pinggirnya Ini ada warna biru Bisa kedip dan bisa diam juga Kalau harganya yang pro-G kecil Sekitar 115 ribu teman-teman Kalau yang besar Sekitar 160 Tidak beda jauh Tidak beda sedikit doang Dan ini adalah lampu stopnya Buat lampu belakang Ini saya akan coba nyalain lampu stop belakangnya Ini adalah lampu senjanya Dan kalau direm Lampunya hanya diam saja Lampu senjanya yang kedip Kalau direm diam Biru dan merah warnanya Harga lampu stop pro-G ini Cuma 45 ribu teman-teman Cara pemasangan lampu Cara pemasangan lampu pro-G depan ini Gampang teman-teman Tinggal kita sambungin ke soket lampunya Kalau yang warna hitam adalah Buat masanya Yang kabel warna kuning Buat lampu senja Dan merah Buat lampu utamanya Ini adalah Buat kuncian Defektor belakangnya Kalau teman-teman Beli yang gede Ini pasti harus dilem juga Teman-teman Pakai lem bakar Soalnya ini Ukurannya sangat besar Jadi kuncian belakangnya itu Pasti tidak bisa Dipakai Kita hanya bisa Pas posisinya Dan lem pinggirannya Pakai lem bakar Kalau yang kecil Bisa dikunci pakai Yang warna kuning ini Kuncian belakangnya Oke ini dia teman-teman Video saya kali ini Kalau teman-teman Suka dengan video saya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Terima kasih teman-teman Sudah menonton Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman